Ketika kita mulai hidup untuk Tuhan, ketika kita mulai hidup fokus kepada orang lain, justru disitulah kita akan temukan yang namanya kebahagiaan. Puji nama Tuhan, hari ini mari kita renungkan sebuah firman Tuhan yaitu di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Firman berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak-Ibu sekalian, semua ilmu sosial dan juga psikologi mendapati bahwa setiap manusia tidak bisa hidup untuk dirinya sendiri. Oleh karena dia akan begitu egois, dia akan begitu self-centered, dia akan begitu fokus dengan hidupnya sendiri dan tidak memperhatikan manusia yang lain. Dan ternyata banyak orang-orang yang menyendiri tidak puas di dalam kehidupannya. Tetapi, justru ketika manusia hidup untuk orang lain, ketika manusia hidup untuk Tuhan, justru kita akan mulai bertanya, Apa Tuhan rencanamu dalam hidupku? Tuhan bagaimana aku bisa menyenangkan engkau? Seperti ada sebuah lagu, Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Ketika kita mulai hidup untuk Tuhan, ketika kita mulai hidup fokus kepada orang lain, Justru setelah kita akan temukan yang namanya kebahagiaan. Karenanya Tuhan Yesus berkata, Hidupmu sudah dibeli dan kita sudah lunas dibayar. Mari hidup untuk Tuhan, mari hidup untuk orang lain. Temukan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.